Intro Ustadz LDI Endri Sulistio memimpin doa bersama lintas agama di Taman Wisata Candi Prambanan pada 23 Februari. Kegiatan doa bersama tersebut diinisiasi oleh aliansi mahasiswa Nusantara yang mengusung tema Bumi Rumah Bersama, Satukan Tangan Hadapi Perubahan Iklim dan Pandemi COVID-19. Acara ini dibuka oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X secara daring. Dalam sambutannya, ia mengatakan bahwa pandemi COVID-19 dan perubahan iklim yang tengah dihadapi bangsa Indonesia merupakan peringatan agar selalu bertahfakur dan introveksi diri. Karena musibah yang datang adalah peringatan atau ujian untuk mengetahui seberapa besar kepedulian kita terhadap orang lain. Kehidupan antarumat beragama dapat dibaratkan selayaknya sebuah raga di mana ketika ada bagian yang terluka, maka organ lain akan merespon dan berupaya turut menyembuhkannya. Maka dari itulah dalam konteks kehidupan bermasyarakat menjadi kewajiban dari setiap insan untuk senantiasa tergerak dan untuk selanjutnya mengulur kentangan kepada saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Pembacaan doa dilakukan oleh enam pemuka agama yang terdiri dari Islam oleh Ustaz Enzi Sulistio dari Biro Pendidikan Keagamaan dan Dakwah DPWL di Yogyakarta Kristen oleh Pendeta Benaya Agus Diyuhartanta Katolik oleh Romo Santo dari Gereja Katolik Santa Maria Buddha oleh Pandita Muda Totok Tejamano dan Konghucu oleh Tau Chin Eka Putra. Doa bersama Lintas Agama ini menjadi momentum untuk saling merangkul, mengulurkan tangan, membantu sesama tanpa memandang suku, ras, agama, dan budaya untuk bersama mengatasi masalah bangsa. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV Alhamdulillah, Jazakumullahu Khayroh telah menonton Terima kasih telah menonton